Pemadam kebakaran Ambil spontan merangkunya dalam 7 aksi penyelamatan terkonyong Diawali dengan aksi penyelamatan sekor pinguin mengapung di sungai Yang memicu berlangsungnya penyelamatan besar-besaran di Jerman Dalam peristiwa ini beberapa warga yang kebetulan lewat di sungai Necker Yang membelah kota Heldeburg, Jerman Telah melaporkan tentang sekor pinguin yang terlihat mengapung tak tentu arah Dan mengalami kesulitan di sungai tersebut Mereka segera menghubungi polisi Dan sebagian warga lainnya juga mengira sosok itu adalah pinguin yang baru saja kabur dari kebun binatang Regup penyelamat pun bergegas ke lokasi kejadian setelah laporan darurat diterima Jika dilihat, pinguin itu berdiri tidak bergerak seperti tengah terjebak di es Hal inilah memicu para pemerhati binatang untuk melaporkan kejadian ini Namun ketika polisi tiba di lokasi, ternyata pinguin itu hanyalah sebuah boneka Menurut seorang petugas polisi, sepertinya hal ini sebuah lelucon yang dilakukan oleh warga yang disang Selanjutnya adalah sebuah boneka harimau yang membuat jagar kepolisian di Inggris Operasi besar tim kepolisian yang melibatkan petugas bersenjata dan tim helikopter Diterahkan setelah tanda peringatan bahaya menyala Tanda peringatan yang menyala tersebut berfungsi untuk memperingatkan bahwa adanya ancaman bahaya di suatu tempat Yang dapat membahayakan masyarakat Tanda tersebut merujuk pada sebuah lapangan rumput dekat Hatch Inn, Southampton, Hampshire Helikopter kepolisian pun langsung menyusuri tempat titik yang menyala dan mendekat ke lokasi Agar dapat memastikan bahaya apa yang ada di sana Akan tetapi setelah dilakukan teknik pendekatan yang hati-hati khas kepolisian Mereka mengamati bahwa ada seekor harimau putih yang tak bergerak Dan setelah didekati diketahui bahwa harimau tersebut hanyalah sebuah boneka Kini kejadian tersebut menjadi berita utama berbagai media Sementara kepolisian sedang menghidiki siapa yang menaruh boneka harimau tersebut Hingga dapat sampai membuat tanda peringatan bahaya menyala dan merepotkan tim Berikutnya adalah aksi penyelamatan petugas pemadam kebakaran di Houston, Texas Yang mendapatkan sebuah panggilan darurat bahwa seekor harimau berada di atas atap sebuah hotel Awalnya para petugas pemadam kebakaran menerima laporan dari seorang pengemudi yang lewat pada sebuah bangunan hotel yang ditinggalkan Dan mengatakan bahwa ia melihat seekor harimau sedang beristirahat di atas atap Dan sesampainya di tempat yang dimaksud mereka kemudian mendekati hewan buas tersebut secara hati-hati Seorang petugas penyelamat menggunakan tangga untuk mendekati harimau tersebut Namun setelah ia mendekat, ia pun terkejut ketika mengetahui yang harimau hanyalah sebuah boneka Ketika menyadari harimau tersebut bukanlah sungguhan Ia pun kemudian menusuknya dengan tongkat untuk memastikan dugaannya Sebelum menjatuhkan boneka tersebut ke tanah Sontak saja hal ini memicu tawa bagi para petugas pemadam kebakaran Dan berpura-pura mereka akan diserang oleh boneka itu Aksi penyelamatan berkonyol berikutnya adalah Mengelamatkan seekor anjing di Inggris Ketika dua orang polisi yang siang itu tengah berpatroli keliling kota Nottinghamshire Tiba-tiba dikejutkan dengan informasi dari seorang pejalan kaki Yang mengaku telah melihat seekor anjing terkunci di dalam sebuah mobil Mereka pun langsung bergegas menuju lokasi parkiran yang dimaksud Benar saja Kedua polisi itu pun melihat seekor anjing yang tak bergerak di kursi belakang mobil milik Gordon Williams itu Awalnya kedua polisi itu mencoba membangunkan anjing yang tak bergerak tersebut Berkali-kali dicoba namun tetap tak berhasil Hingga akhirnya kedua polisi itu memecahkan kaca jendela mobil Gordon Akan tetapi mereka pun terkejut setelah mengetahui bahwa anjing yang mereka coba selamatkan adalah sebuah boneka Kejadian itu sontak membuat si pemilik mobil Gordon yang telah berusia 80 tahunan itu terkejut Saat melihat kaca jendela mobilnya telah pecah Dan ia lalu menemukan sebuah catatan dari polisi Yang mengatakan bila kaca mobilnya telah dipecahkan karena alasan untuk menyelamatkan hewan di kursi belakang Namun Gordon tetap tak bisa menerima alasan tersebut begitu saja Dan menuntut agar kedua polisi itu membayar kerugian sebesar 180 ponsterling atau sekitar 2,6 juta rupiah Berlanjut ke aksi di kota Mahmur, Sweden Pasalnya seorang seniman asal Amerika Serikat telah membuat warga panik dengan patung-patung buatan yang disebar di beberapa sudut kota Patung karya Mark Jenkins itu dirancang sedemikian terupa dengan memanfaatkan infrastruktur kota Sehingga terlihat seperti seseorang yang telah telas atau mencoba bunuh diri Jenkins berkelana keliling dunia untuk menempatkan karya-karya penyolah itu di pusat kota yang sering dilalui para pejalan kaki Mantan pemain seksapun itu mengatakan karyanya bertujuan untuk membuat warga sekitar menjadi perduli terhadap lingkungan sekitar Jenkins menaruh sebuah patung manusia di tong sampah dan hal itu menarik perhatian anak-anak yang melintas di jalanan Yang juga membalut tubuh patung itu dengan pakaian manusia yang dibuat tampak seperti manusia dengan tingkahnya yang konyol Beberapa hasil karyanya yang cukup menakjubkan adalah patung perempuan yang kepalanya copot dan patung gadis pirang yang ditempatkan di atas gedung Patung itu tampak seperti halnya seseorang yang mencoba untuk bunuh diri Jenkins juga membuat patung pria tewas tertancap pisau dan patung seorang yang tewas di sungai Dan rupanya kantor polisi setempat juga sempat menerima laporan dari warga setempat yang menduga ada seseorang yang telah tewas di lingkungannya Namun ketika tim ke polisi yang datang untuk menyediki orang yang dimaksud ternyata itu adalah sebuah patung konyol kuatan Jenkins Aksi penyelamatan terkonyol selanjutnya adalah polisi yang mencoba menyelamatkan boneka bayi di Nottinghamshire, Inggris Peristiwa tersebut bermula ketika seorang gadis cilik bernama Channel Kristofis meninggalkan bonekanya di dalam mobil ayahnya saat diantarkan ke sekolah Boneka reborn yang bentuknya sangat mirip seorang bayi di dalam mobil di tengah cuaca panas rik itu Telah membuat para pejalan kaki yang melihatnya melapor pada polisi setempat untuk segera melakukan penyelamatan Petugas yang merespon kemudian bertindak dengan memecahkan kaca jendela mobil yang diparkir di depan toko fish and chip itu Dan khawatir sang bayi akan tewas ke panasan Namun setelah diambil ternyata bayi tersebut hanyalah sebuah boneka Ayah Channel Anastasi mengaku tak percaya akan apa yang dilakukan polisi tersebut terhadap mobilnya Dan akibat perusahaan tersebut Anastasi mengalami kerugian selilai 200 pound atau sekitar 2,9 juta rupiah Namun Victoria yang tak lain adalah Ibu Channel yang memberikan boneka tersebut seharga 1,4 juta rupiah itu Mengaku dapat mengerti kenapa polisi melakukannya Karena jika yang di dalam mobil itu benar-benar baik Maka semua orang akan berterima kasih pada polisi yang tertipu tersebut Sementara Sir San Robert Holmes kemudian mengambil hikmah dari insiden tersebut Agar semua pemilik mobil tak meninggalkan barang apapun yang dapat menarik perhatian Delaksi pengelamatan perkonyolan terakhir adalah laporan tentang pesawat jatuh di Ohio, Amerika Serikat Kantor kepolisian setempat sempat dihebohkan dengan kabar adanya kecelakaan pesawat yang jatuh di dekat jalan raya Sebelumnya para pengendara di jalan raya perbatasan Ohio melaporkan bahwa mereka melihat keberadaan pesawat di tempat yang tidak semestinya Pada Rabu 21 September 2011 pagi Saksi mata yang melintasi jalan persimpangan 71 antara Ohio dan Cincinnati itu langsung melaporkan hal tersebut kepada kepolisian Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi bersama dengan pemadam kebakaran setelah mendapatkan laporan tersebut Polisi yang tiba di lokasi justru meradang sebab pesawat yang jatuh tersebut hanya sebuah hiasan sebuah taman hiburan Bukan kecelakaan yang perlu ditangani secara cepat Jurubicara Taman Dermain di Beach, Derek Delphins menjelaskan pesawat tersebut hanyalah pajangan yang dipamerkan sejak bulan Mei lalu Minus 1 laki 7 aksi penyelamatan terkonyol versi on the spot